Aksi pencurian kotak amal di Masjid Baitur Rahman gagal. Dikarenakan salah satu warga tengah ronda malam menyadari aksi mencurigakan yang sedang dilakukan oleh pelaku. Aksi tersebut terekam kamera CCTV masjid. Pelaku kabur dan meninggalkan barang bukti berupa gunting besi. Kotak amal di Masjid Baitur Rahman di wilayah kampung Manggis, Kelurahan Sungai Asam, kejamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, hampir hilang dicuri maling. Aksi percobaan pencurian kotak amal tersebut terekam kamera CCTV yang ada di Masjid. Kejadian tersebut terjadi pada Senin Dini Hari, sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Pelaku membawa alat bantu berupa gunting besi untuk menggunting gembok kotak amal. Menurut keterangan ketua RT9 Sungai Asam, aksi maling tersebut dilakukan sendirian. Namun pelaku belum sempat membawa kabur uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Lantaran ada warga yang tengah melakukan ronda malam memergokin aksi pelaku. Tadi malam itu adik ipar itu kebetulan lagi ngeronda. Pas dia ngeronda, dia duduk di situ, di depan rumah itu ada orang jalan langsung menuju aja masuk ke masjid. Nah, karena dia masuk dari samping melalui ada triplek itu dibukanya, dia masuk, saya langsung keluar adik-adik ipar melalui melepon saya. Saya datang ke situ, saya bilang, hei, keluar, sudah saya kepung. Saya bilang, eh ternyata, dia mendengar kami kayak gitu, langsung keluar itu langsung meloncat dari tangga. Meloncat, dikejar, tapi dia cepat larinya. Nah, ada barang buktinya yang kita pegang sekarang, yaitu gunting besi sama topinya, itu yang ada sama kita sekarang.